Untuk mau keadela tunda pembayaran BST. Rabu 28 Juli kemarin, sebanyak 6.552 keluarga di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara semestinya menerima bantuan sosial tunai atau BST. Mereka juga akan menerima bantuan sosial berupa beras selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sejak pagi, satu persatu kepala keluarga mulai mendatangi lokasi pengambilan BST di Gedung Serbaguna Santo Yaakobus di Kompleks Laverna. Namun warga disambut petugas yang menginformasikan bahwa pemberian BST dan bantuan sosial ditunda. Warga menyesalkan pembatalan yang tanpa pemberitahuan ini. Padahal sebelumnya tidak pernah ada penundaan pembagian BST. Warga juga telah datang sesuai waktu dan lokasi yang diarahkan kepala desa masing-masing. Ditambah lagi, pandemi membuat warga sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Ya, penundaannya sih nggak tahu, tapi sudah disampaikan di grup bahwa akan dikasih tahu lagi selanjutnya. Karena mungkin karena kondisi COVID-19 ini, makanya ditunda bukan karena apa-apa. Kalau selama ini sih nggak pernah ditunda-tunda, ya tetap berjalan dengan lancar. Ini Bapak sebagai salah satu penerima, sangat butuh begitu Pak? Sangat butuh lah. Karena COVID-19 ini kan, ya tahulah kondisinya. Karena apa-apa, kekurangan, kebutuhan-kebutuhan juga susah. Penundaan ini merupakan arahan dari Satkes COVID-19 Kota Gunung Sitoli yang mengkhawatirkan terjadinya kerumunan saat pembagian BST. PT. POS Indonesia sudah mengantisipasi kekhawatiran ini dengan menyiapkan prosedur dan tata cara pembagian bantuan yang memperhatikan protokol kesehatan. Kami dari Keluarga POS meminta maaf kepada masyarakat yang penerima BST. Untuk saat ini ditunda dulu pembayaran BST. Memang pada hari ini dilaksanakan pembayaran BST sebenarnya. Tapi dengan semalam kami dapat perintah dari Gugus Gunung Sitoli bahwa untuk sementara ditunda dulu pembayaran BST padahal kami sudah bersediakan semua untuk keperluan pembayaran dari tempat, kursi semua, petugas loket sudah semua. Dan untuk mengatasi masalah dan kedatangan masyarakat kami sudah menyediakan petugas-petugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa hari ini ditunda dulu pembayaran BST. Kira-kira sampai kapan? Belum tentu? Masih belum tentu. Jadi untuk informasi selanjutnya nanti kami akan kembali kepada Bina Sosial dan Kepala Desa. Atas penundaan ini, para petugas meminta warga untuk tidak khawatir. Pencatualan ulang dan prosedur pengambilan BST akan diinformasikan kembali melalui Kepala Desa masing-masing. Henrik Yanto Halawa, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.